KMNPAN-RB telah melakukan simulasi dengan seluruh sekjen kementerian dan lembaga dengan UIKN dan juga dengan Kementerian Sekretariat Negara Simulasi-simulasi telah kami buat mulai opsi 1, 2, 3, dan 4 termasuk opsi yang lain Nah ini terkait dengan pertama apakah menteri mana dulu yang akan pindahkan gitu dulu Oh menteri ini dulu, ternyata keputusannya bukan lagi menteri ini dulu atau menteri yang ini belakangan tapi diputuskan setiap kementerian ada esalon yang pindah atau ditugaskan nanti Nah mulai skema dari 11.000, skema 14.000, skema 6.000 sampai dengan skema 3.216 telah kita siapkan sesuai dengan kehunian yang siap sekarang Saya kira itu soal terkait dengan rencana ASN tentu nanti akan terus kami sesuaikan dengan tingkat dunia dan kami akan tentu menunggu keputusan akhir dari istana apakah kita akan pindah di bulan setelah Agustus karena memang yang semula Juli itu karena Juli akan digunakan untuk ke pacara maka rencananya penugasan atau kepindahannya setelah bulan Agustus Pak, soal isu resistensi itu sebenarnya benarnya sih Pak, ada beberapa misalnya esalon ataupun ASN yang merasa enggan begitu Pak untuk mendakiikan karena memang secara keseluruhan mungkin hunian sudah jadi Pak, fasilitas yang lain itu belum jadi begitu Pak Jadi yang ke kami sih belum ada yang tertulis sih justru yang tertulis yang datang ke saya adalah mereka yang tidak masuk skema pindah ingin pindah ada dokter, ada PNS, karena mereka ingin mendapatkan suasana yang baru karena bagi dia kemewahan bukan lagi huru-piku seperti di Jakarta tapi dia ingin mendapatkan kesehatan, oksigen yang bagus jadi memang cara pandang orang berbeda ada orang kalau di sana berdebu Pak kenapa? kalau di sana berdebu ya karena belum selesai ya semua rumah, apartemen kalau belum selesai berdebu tapi sebentar lagi begitu selesai kan akan bagus nah oleh karena itu beberapa waktu yang lalu atas arahan Pak Mensesnek kami langsung berkoordinasi dengan Kementerian PU dan UIKN berkoordinasi dengan Mendikbud dan Kementerian Agama pertama untuk segera menyiapkan sekolah-sekolah yang berkualitas baik di lingkungan apartemen karena kalau sekolah-sekolah swasta bagus tapi mahal kan belum tentu ASN bisa menyokolahkan anaknya maka Pak Menteri Agama diminta untuk membuat sekolah semacam man-ice yang kemarin menjadi salah satu sekolah terbaik misalnya yang bersaing dengan sekolah lain begitu juga dikbud diminta untuk menyiapkan sekolah-sekolah negeri dengan kualifikasi yang bagus begitu juga puskesmas rumah sakit itu segera disiapkan terkait jumlah staffnya yang dalam skema-sekema itu apakah juga sudah dihitung insentif-insentif yang mungkin dibedakan dari ketika mereka berada di pusat gitu Pak iya jadi insentif-insentif ini memang menjadi poin arahan Bapak Presiden tetapi kita belum putuskan skenario satu atau dua atau ketiga insentif yang akan diberikan yang pasti akan ada insentif di luar insentif yang diterima mereka ketika di Jakarta nah kami masih menunggu rapat bersama UIKN dan Bapak Presiden terkait dengan insentif yang akan diterima oleh mereka yang akan ke UIKN perkementeriannya jadi jatahnya sama atau beda-beda ya Pak maksudnya jumlahnya enggak sama jadi gini, jadi disitu nanti oh ada eselon satu yang ikut segian eselon satu kemudian dari eselon satu ini ada eselon dua yang ikut segian sehingga ketika pindah itu memang skenario minimal dan skenario tertentu sistem pemerintah bisa bekerja misalnya oh di Kemenpan RB itu eselon oh deputi A sama deputi B CD-nya belum pindah dulu nah dari deputi A dan deputi B itu asdepnya oh ada empat yang harus pindah dan seterusnya dan seterusnya atau ditugaskan begitu juga di kementerian yang lain artinya wajib Pak tiap kementerian mengirimkan satu A mungkin satu dua eselon ke UIKN untuk yang awal jadi gini, ini setelah disepakati oleh tim Kemenpan RB dengan seluruh sekjen kementerian dan lembahnya jadi kita sudah eksersis, sudah rapat beberapa kali untuk menentukan siapa saja dan kapan kira-kira kira-kira jen mereka sebenarnya sudah siap kalau dari koordinasi sendiri, dunian untuk ASN ini sudah siapnya kapan sih Pak? dari koordinasi dengan KPU atau mungkin dengan UIKN? ya, jadi sampai September nanti menurut Pak Basuki Menteri PU dan koordinasi dengan UIKN itu yang siap 3.200 untuk 3.246 terakhir 3.246 gitu ya? Pak, soal isuannya boleh nggak Pak? apa itu? soal superpol jadi gini, soal opsi tunjangan ini saya belum mohon maaf, belum bisa bocorkan karena belum dibahas di ratas karena kemarin masih ada opsi-opsi lain sehingga terkait dengan jumlah tunjangan di Eselon 1, Eselon 2 dan Kementerian ini belum bisa kami sampaikan karena masih menunggu rata susus membahas terkait dengan ini karena kemarin masih ada beberapa variable yang mesti diberes sendiri kalau rencananya kapan Pak? kayaknya kan itu dari kemarin itu udah mulai Bapak bilangnya pekan depan karena memang ada variable lain yang sedang dihitung yang sedang dihitung termasuk insentif berupa pendidikan dan seterusnya masih dihitung sehingga sedang dihitung supaya lebih cermat artinya gak, insentifnya gak hanya bentuk uang nominal ya Pak insentifnya bentuk lain gitu ada beberapa macam insentif gitu ya Pak, nama Bapak disebut ya di KMN, KMN Panerbi telah melakukan simulasi dengan seluruh sekjen Kementerian dan Lembaga dengan UIKN dan juga dengan Kementerian Sekretariat Negara simulasi-simulasi telah kami buat mulai opsi 1, 2, 3, dan 4 termasuk opsi yang lain nah ini terkait dengan pertama apakah Menteri mana dulu yang akan pindahkan gitu dulu oh Menteri ini dulu ternyata keputusannya bukan lagi Menteri ini dulu atau Menteri yang ini belakangan tapi diputuskan setiap Kementerian ada eselon yang pindah atau ditugaskan nanti ya nah mulai skema dari 11 ribu skema 14 ribu skema 6 ribu sampai dengan skema 3.216 setelah kita siapkan sesuai dengan kehunian yang siap sekarang saya kira itu soal terkait dengan rencana ASN tentu nanti akan terus kami sesuaikan dengan tingkat dunian dan kami akan tentu menunggu keputusan akhir dari istana apakah kita akan pindah di bulan setelah Agustus karena memang yang semula Juli itu karena Juli akan digunakan untuk ke pacara maka rencananya penugasan atau kepindahannya setelah bulan Agustus Pak soal isu resistensi itu sebenarnya benarnya sih Pak ada beberapa misalnya eselon ataupun ASN yang merasa enggan begitu Pak untuk mendatikan karena memang secara keseluruhan mungkin hunian sudah jadi Pak fasilitas yang lain itu belum jadi begitu Pak jadi yang ke kami sih belum ada yang tertulis justru yang tertulis yang datang ke saya adalah mereka yang tidak masuk skema pindah ingin pindah ada dokter ada PNS karena mereka ingin mendapatkan suasana yang baru karena bagi dia kemewahan bukan lagi huru pikuk seperti di Jakarta tapi dia ingin mendapatkan kesehatan oksigen yang bagus jadi memang cara pandang orang berbeda ada orang disana berdebu Pak kenapa? kalau disana ya karena belum selesai ya semua rumah apartemen kalau belum selesai berdebu tapi sebentar lagi begitu selesai kan akan bagus nah oleh karena itu beberapa yang lalu atas arahan Pak Mensesnek kami langsung berkoordinasi dengan Kementerian PU dan UIKN berkoordinasi dengan Mendikbud dan Kementerian Agama pertama untuk segera menyiapkan sekolah-sekolah yang berkualitas baik di lingkungan apartemen karena kalau sekolah-sekolah swasta bagus tapi mahal kan belum tentu ASN bisa menyokolahkan anaknya maka Pak Menteri Agama diminta untuk membuat sekolah semacam man-ice yang kemarin menjadi salah satu sekolah terbaik misalnya yang bersaing dengan sekolah lain begitu juga dikbud diminta untuk menyiapkan sekolah-sekolah negeri dengan kualifikasi yang bagus begitu juga puskesmas rumah sakit itu segera disiapkan terkait jumlah staffnya yang dalam skema-skema itu apakah juga sudah dihitung insentif-insentif yang mungkin dibedakan dari ketika mereka berada di pusat gitu Pak? iya jadi insentif-insentif ini memang menjadi poin arahan Bapak Presiden tetapi kita belum putuskan skenario satu atau dua atau ketiga insentif yang akan diberikan yang pasti akan ada insentif di luar insentif yang diterima mereka ketika di Jakarta nah kami masih menunggu rapat bersama OIKN dan Bapak Presiden terkait dengan insentif yang akan diterima oleh mereka yang akan ke OIKN perkementeriannya jadi jatahnya sama atau beda-beda ya Pak? maksudnya jumlahnya gak sama? dari peruntukannya itu kira-kira mana ya? jadi gini jadi disitu nanti oh ada eselon satu yang ikut segian eselon satu kemudian dari eselon satu ini ada eselon dua yang ikut segian sehingga ketika pindah itu memang skenario minimal dan skenario tertentu sistem pemerintah bisa bekerja misalnya oh di Kemen Pan RB itu eselon oh deputi A sama deputi B CD-nya belum pindah dulu dari deputi A dan deputi B itu asdepnya oh ada empat yang harus pindah dan seterusnya dan seterusnya atau ditugas ke begitu juga di kementerian yang lain artinya wajib Pak tiap kementerian mengirimkan 1A mungkin 1-2 eselon ke ikan untuk yang awal Pak? jadi gini ini setelah disepakati oleh tim Kemen Pan RB dengan seluruh sekjen kementerian dan lembahnya jadi kita sudah eksersis sudah rapat beberapa kali untuk menentukan siapa saja dan kapan kira-kira gitu jen mereka sebenarnya sudah siap ya kalau dari koordinasi sendiri gunian untuk ASN ini sudah siapnya kapan sih Pak? dari koordinasi dengan KPU atau mungkin OIKN iya jadi sampai September nanti menurut Pak Basuki Menteri PU dan koordinasi dengan OIKN itu yang siap 3.200 untuk 3.246 terakhir 3.246 gitu ya? Pak soal isuanya boleh nggak Pak? apa itu? soal superpol sih jadi gini soal opsi tunjangan ini saya belum mohon maaf belum bisa bocorkan karena belum dibahas di ratas karena kemarin masih ada opsi-opsi lain sehingga terkait dengan jumlah tunjangan di eselon 1, eselon 2 dan kementerian ini belum bisa kami sampaikan karena masih menunggu rata susus membahas terkait dengan ini karena kemarin masih ada beberapa variable yang mesti diberes sendiri kalau rencananya kapan Pak? kayaknya kan itu dari kemarin itu udah mulai Bapak bilangnya pekan depan karena memang ada variable lain yang sedang dihitung yang sedang dihitung termasuk insentif berupa pendidikan dan seterusnya masih dihitung sehingga sedang dihitung supaya lebih cermat kira-kira artinya nggak insentifnya nggak hanya bentuk uang nominal ya Pak? insentifnya bentuk lain gitu ada beberapa macam insentif gitu ya Pak, nama Bapak disebut ya di